Intro Yo yo yo, what's up Sobat Jena? Tahun 1988 lalu, publik dihebohkan dengan perkelahian jalanan Mike Tyson yang hampir merenggut nyawa sang lawan. Bukan sembarang orang, lawannya ternyata adalah ketua geng loh guys. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Cus, kepoin video ini sampe selesai ya, oke oke? Eh tapi, seperti biasa ditekan dulu yuk, tombol like, subscribe dan juga notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video seru dari kita. Iskis dari Junaway! Yuhuuu, ada yang kenal sama petinju raksasa satu ini? Yap, namanya adalah Mitch Green, seorang petinju profesional asal Amerika. Bukan cuma dikenal sebagai seorang petinju, rupanya Green juga dikenal sebagai ketua geng. Yap, Green emang biasa hidup dengan geng jalanan sejak doi masih remaja guys. Dengan tinggi 196 cm, postur tubuh Green yang gede raksasa emang bikin doi ditakutin sama banyak orang. That's why, akhirnya Green terpilih untuk memimpin gang The Black Spades yang ada di New York. Tahun 1980 adalah tahun pertama Green terjun ke dunia tinju sebagai petinju profesional. Doang kontak promotor Sally Finkel, bisa dibilang Green adalah petinju yang sangat diunggulkan. Terpantau, doi termasuk Tomorrow's Champions yang isinya para atlet profesional di bawah naungan Sally Finkel. Gak cuman itu, Green juga dinobatkan peringkat ke-7 oleh World Boxing Council, serta peringkat ke-10 oleh World Boxing Association. Bukan tanpa alasan, mengingat Green emang punya kemampuan tinju yang weh-oh-weh banget. Sejak awal muncul sebagai petinju profesional, Green selalu berhasil menghabisi lawannya tanpa ampun. Hal ini langsung terbukti jelas di pertandingan debutnya. Saat itu, Green berhadapan dengan Jerry Foley dalam sebuah laga pertandingan yang diadakan pada tanggal 8 November 1980 di Stateland, United States. Tanpa basa-basi, Green berhasil meng-KO-kan lawannya hanya dalam waktu kurang dari satu ronde pertandingan. Terima kasih telah menonton! Kekalahan pertamanya adalah saat melawan Trevor Burbank pada tanggal 8 Oktober 1985. Dalam pertandingan yang berlangsung 12 ronde tersebut, Green dinyatakan kalah berdasarkan keputusan mayoritas. Seakan gak mau kelihatan lemah, beberapa bulan kemudian, Green langsung gaspol nyari lawan untuk selanjutnya. Dan terpilihlah Purcell Davos yang dikalahkan dalam 10 ronde pertandingan. Udah menang nih, tapi Green masih ngerasa belum puas guys. Akhirnya, Green menargetkan Mike Tyson sebagai lawan selanjutnya. Pertandingan tersebut diadakan pada tanggal 20 Mei 1986 di Madison Square Garden, New York, United States. Sebelum pertandingan berlangsung, sebenarnya Green udah mulai bikin gara-gara duluan nih. Doi sambat gitu, kenapa bayarannya di pertandingan lebih kecil dibandingkan Tyson? Green ngerasa kalau Doi ini gak kalah keren dari Tyson, so udah sepantasnya kalau Doi dapet bayaran lebih dari ini. Tapi benarkah Green sejago omongannya? Yuk simak dulu pertandingannya. Hmm, ternyata masih kalah jauh ya guys dibandingkan sama Mike Tyson. Terbukti, Green kalah dalam keputusan 10 ronde pertandingan. Perjuangan kerasnya, rupanya emang belum bisa disandingkan dengan Tyson. Meskipun di pertandingan ini, katanya Green berhasil bikin salah satu gigi emas Tyson jadi rontok. Wah, wah, wah. Dua tahun berlalu, tapi kayaknya Green belum move on dari pertandingannya waktu melawan Mike Tyson guys. Tepatnya, di tanggal 23 Agustus 1988, Tyson dan juga Green bertemu di daerah Manhattan, New York. Awalnya, Mike Tyson lagi jalan-jalan santai bareng para bestinya. Waktu itu, mereka lagi mampir ke toko pakaian buat beli jaket kulit. Pas lagi asik-asiknya belanja nih ya, tiba-tiba datenglah Green yang entah muncul dari mana. Sebenarnya gak heran juga sih mengingat Green emang terkenal sebagai gangster penguasa di daerah Manhattan. Masalahnya, gak pake baby boo, Green ini langsung ngomongin perihal duit dan hutangnya Don King, promotor tinjunya Tyson. Sontak, Tyson yang dengar jelas kesel dong ya. Gak pake pikir panjang, Tyson pun langsung ngasih bogeman mentah super mantep ke arah muka Mitch Green. Sebenarnya, waktu itu Tyson udah gak mau ribut dan juga gak ambil pusing guys. Tapi sayangnya, Green belum nyerah dan malah makin ngejar Tyson sampai berusaha mecahin kaca mobil Tyson. Karena makin jengkel, akhirnya Tyson balik mukulin Green lagi tanpa ampun. Dan saking gak sadarnya, pukulan Tyson ternyata bikin sang lawan terbentur ke beton jalanan. Alhasil, Green tergeletak dan juga gak sadarkan diri guys. Ngeliat kondisi Mitch Green bikin Mike Tyson jelas khawatir dong ya. Bukannya apa, tapi ngeri aja kalo ternyata Green ini sampe koit kan. Tau sendiri kan seberapa kerasnya pukulan Mike Tyson? Keesokan harinya, Tyson lumayan bisa bernafas lega nih. Green masih hidup dan cuma emang lebam di matanya aja guys. And yup, Tyson diminta buat membayar uang sebesar 369 miliar sebagai tuntutan atas aksi barbarnya. Emang rugi bandar sih jadinya, tapi masih mending daripada Green meninggal beneran kan? Dan beruntungnya Tyson, kayaknya waktu itu malekat mau cuma lewat doang sih guys. Wah, gila gila gila. Tyson kalo udah kelewat emosi emang gak main-main ya sangarnya? Siapa aja bisa dihajar tanpa ampun sedikitpun. Kalian ada yang berani mengusik Mike Tyson gak nih? Jangan deh ya, bahaya banget. Anyway, kita ketemu lagi di video-video lainnya ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax